Intro Ya sementara itu pemirsa dari Banda Aceh dilaporkan dalam rangka menstabilkan harga pangan jelang bulan suciya Ramadhan 1444 Hijriah Pemerintah kota Banda Aceh kembali mengadakan operasi pasar Kali ini pasar murah dipusatkan di kawasan Taman Ratu Safia Tudin, Kecamatan Kuta Alam pada Senin 13 Maret 2023 Penjabat Wali Kota Banda Aceh Bagri Sidik turun langsung pada operasi pasar kali ini mengecek lokasi bersama unsur Volkopimda Wakapolres AKBP Satya Yudha Prakarsa, Kasdim Letkol ARH, Sugihan Toro, Sekdako Amiruddin, Asisten 2 Jalaluddin, Kepala Dinas Kooperasi UKM dan Peregangan M. Nurdin, Kepala DPPKP Kota Banda Aceh Sam Sulbahri, Kabak Prokopim, Aulia Rahmanaputra, dan jajaran pejabat lainnya Bakri Sidik mengungkapkan operasi pasar atau pasar murah ini digelar masih dalam rangka menstabilkan harga pangan menjelang bulan suci Ramadhan 1444 Hijriah Ada 5 komoditas yang disubsidi oleh pemerintah kota yaitu beras 10 kg, minyak goreng 2 liter, gula 2 kg, tepung 1 kg, dan telur 30 butir atau 1 papan Bakri menjelaskan beras 10 kg disediakan dengan harga jual hanya Rp75.000, minyak goreng 2 liter Rp32.000, gula 2 kg Rp25.000, tepung 1 kg Rp10.000, dan telur 30 butir hanya Rp38.000 Dengan total subsidi seluruhnya adalah Rp80.000 Yang mengharapkan dengan harga Rp260.000 yang menjadi Rp180.000 ini dapat menetelarkan harga pasar Sehingga masyarakat Banda Aceh dapat menikmati harga yang stabil dan merasakan manfaat Pemerintah kota Banda Aceh juga akan bekerjasama dengan Bulog untuk khusus operasi beras Karena di sentra-sentra tertentu, beras Bulog telah hadir baik itu di Pasar Almahira, Kampung Baru, Peniti, dan juga Pasar Setui Masyarakat bersama-sama dapat menikmati beras dan bahan pangan lainnya Yang telah dibantu subsidi oleh pemerintah dalam menyambut bulan suci Ramadan Kita harapan kita semua, seluruh masyarakat kota Banda Aceh ini bisa menikmati ini, bisa berpelanja Dan juga nanti kita akan bekerjasama dengan Bulog, ada khusus operasi beras Karena di sentra-sentra tertentu, beras Bulog telah hadir Baik itu di Pasar Almahira, Pasar di Kampung Baru, Kemudian Peniti, dan juga Pasar Setu Mari sama-sama kita menikmati beras yang ada, yang sudah disubsidi oleh pemerintah Dan harapan kita berterdekat kota Banda Aceh Terutama yang membutuhkan dapat membeli komoditi-komoditi yang disubsidi oleh pemerintah Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan